Mungkin ini kepanasan, Assalamualaikum Waalaikumsalam Panas ya Oh yaudah Tak tutup lagi Tapelnya bagus Terbang layangan Singo, merah Hitam, putih Aduh, aduh, aduh Hampir saja insiden Mengenai penonton Teman-teman Luar biasa Mas Sule, Beno Seto Diangkat Dewi, Raurusan Mas Sule Sepele, Mas Terbang dengan mantap Langsung jejek Tolor Dewi Halo teman-teman Ini kita lagi di festival layang-layang Yang ada di Risa Keprabun Di atas saya Dan teman-teman sekitar area Suloraya Silahkan merapat Karena ini juga belum mulai Kita mulai sekitar jam 1 juga Sampai selesai Pokoknya sampai malam Tidak masalah Gas Teman-teman Nah ini dia Ini kita lagi penilaian bawah Dan jurinya Sudah tidak asing lagi Mbak Ketut sama Mas Buleng Nah ini Itu sudah Dan ini ke Janggan Yang bilang Punya Yang punya bilang Janggan Papua Punyanya Mbak Bos Tua ampare Sa ember Mas Sa galon Lagi layangan Janggan Mas Ilham Punyanya Mas Ilham Ternyata banyak sekali Janggan yang hadir Di festival di Klaten ini Disitu banyak Jangan dulu nanti Kita lihat satu-satu ya Yang berikutnya Ini ada layangan Garuda Ya Bertema kemerdekaan Layangan Garuda Ini Mas Mas Ilham lagi Mas Ilhamnya dua Asing ini Aslinya Papat Aslinya Papat Dengan Layangan Garuda Kita lihat Pokoknya nanti kita lihat Terbangnya semua Sambil kita nunggu angin Wah ini ada layangan Pegon Ceper Gwedi Motive Avatar 2,5 meter ya mas 2,6 Punyanya Mas Rio Dan pentangannya Aku yakin Suaranya mengerikan Mantap Buanteng layangnya Punyanya Mas Pandi Dari Simo Mboyolali Motifnya Mbak Lutfi Girlimo Ini ada layangan Punyanya Mas Mas Adi Layangan MJP Ram-raman MJP Bertema Good Re Ke 78 Dan disana ada tulisannya Indonesia Ini mantep Tema Tapi sayangnya Tidak ada tema Temaan disini Sendarinnya Mika 015 010 Oh iya 010 Penasaran nanti Pengen lihat Pengen dengar suaranya Dan lihat Terbangnya ya teman-teman Punyanya Mas Adi Dan disini Juga ada Begon Jepet lagi Ini Bahannya kain Guys Bahannya kain Dan Diprint Wonderful Indonesia Pentangannya Emang lagi Ngetrend Sekarang Pakai Mika Ini 010 Juga Mika 010 Dan Disini Juga ada Tali rajut Menghiasi Rangka-rangkanya Mantep Ini Tidak kalah ngeri Pegun Ini Pegun apa ya Lodoya Lodoya Apa cair Semi Motive burung Ini Ada Apa ini Kita lihat Wah Ternyata orang ketawa Kalau dilihat dari depan Dan disini Juga ada Layangan Apa ini Layangan burung Play Ya Teman-teman Yang bisa Membaca tulisan ini Wah ini Play Tapi dibalik Bacanya Dan lambangnya Juga burung Dan Pentangannya Di double Ini Dikasih Pita ya Pita dari kain Pentangannya Eh Pitanya Dari Pita kadu Selan Next Kita Ada layangan Apa ya Ini Cotek Layangan Cotean Kain Warna Orang Hitam Dan Yang menarik Disini Apa ya Kartirnya Ini Kayak Apa ya Yang dipakai Kayak Pakaian Zaman Dulu Yang Orang Jawa-Jawa Dan Disampingnya Ada Layangan Pegon Ceper Di Motif Ini Apa ya Motif Solder Sebenarnya Cuma Ini Dikasih Banyak Sekali Plaster Biar Kuat Mungkin Motifnya Kayak Batik Kayak Bunga-bunga Kita Yang dipakai Kita Kado Teman-teman Ini Apa Namanya Jangkan Ketiga Yang saya Temui Di Perlembahan Yang Diadakan Di Klaten Mungkin Ini Kepanasan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Panas Yop D Oh yaudah Tak tutup lagi Tapelnya Bagus Full set Sama payasnya Dan Glabbernya Juga Tidak kalah Menarik Kemudian Ini Sudah Tidak asing Lagi Layangannya Mas Juh Boy Tim Ini Layangan Udah Dua Tahun Dua Musim Ini Hadir Meramekan Festival Yang ada Khususnya Di Soloraya Dan Ini Layangan Pegun Lodoyo Pegun Lodoyo Ukurannya Dua Meter Kira-kira Bertema Kemerdekaan Sekali Karena Ini Lambangnya Garuda Ini Kata Tenggal Ika Ini Kalau Tidak Salah Produknya Boy Tim Disini Ada Lodoyo Lagi Dan Mungkin Tahun Ini Memang Lagi Trend Lodoyo Teman Teman Bertema Kemerdekaan Juga Indonesia Dan Bendera Kemudian Hood RI Ke 78 Di Belakang Saya Juga Tidak Kalah Demen Ini Pegun Ram 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 Mjp Tengah Air Ram Main Main Turbo Kita Fokus Ke Turbo Ini Nanti Ketika Terbang Turbonya Ini Akan Berputar Seperti Ini Kalau Teman Teman Penasaran Nanti Kita Lihat Terbang Bareng Tampingnya Ada Cotek Cotek Belolong Motifnya Cantik Kayak Layak Layak Yang Ada Di Bali Dan Ini Knockdown Terlihat Dari Sini Knockdown Jadi Bongkar Pasang Di Bawa Kemana Manapun Tidak Jadi Masalah Karena Ini Kalau Diringkes Dibongkar Jadinya Kecil Ya Teman Teman Kemudian Kita Berjumpa Lagi Dengan Janggan Keempat Yang Ada Di Festival Ini Gravernya Juga Bagus Ini Soder Atau Bat Nyamuk Pokoknya Bukan Main Plaster Disana Juga Bullset Ada Kondo Ada Tapel Ada Payas Ini Apa Ini Boot Boot Ke 78 Masih Bertema Dengan Kemerdekaan Kemudian Ini Ada Layangan Teman Teman Yang Tau Ini Layangan Apa Silahkan Komentar Bawah Kita Lihat Dari Depannya Mungkin Bisa Tau Layangan Apa Yang Yang Unik Disini Langsung Terusan Ke Sayap Ini Indolanya Langsung Babes Ke Sayap Kita Lihat Dalam Ini Apa Ini Gambar Muka Gambar Muka Ada Taring Apa Ini Muka Kita Lihat Terbang Next Disini Ada Dimensi Motif Orang Menari Besar Banget Ini Kesana Sekitar Ada Kalau 5 Meter Mungkin Lebih Mantep Ngeri Ini Ada Layangannya Itu Yang Punya Liga Katanya Enggak Usah Dinilai Mas Pokoknya Geren Pengen Mumbul Ini Koleng Ini Layang Queer Yang Disini Ada Sundu E Bar Madang Warung Sundu E Tidak Layangan Kemudian Sampingnya Ada Layangan Ini Masuk Kategori 3D Tapi Tidak 100% 3D Karena Ini Ada Sayapan Layang Pesawat Mantep Ini Jet Apa Ya Su 32 Alam Bo Rangati Ko Ejet Ini Ada Layangan Pagon Pagon Lodoyo Tapi Indolanya Kecil Bertema Kemerdekaan Juga Mantep Ini Ada Lagi Celepuk Ada Dua Celepuk Di Sana Dan Disini Ukuran Kira Kira Satu Meter Dan Ini Terbuat Dari Kain Teman Teman Yang Di Bukan Diprint Kayaknya Dicat Main Cet Tapi Pakai Teknik Apa Tidak Tahu Saya Astaghfir Di bawah Saya Ada Layangan Keranda Ini Masuk Layangan Tiga Dimensi Ya Teman Teman Sudah Lama Bahan Tidak Lihat Layangan Keranda Tulisannya Rip Rip Mantan Nah Ini Buat Teman Teman Yang Mempunyai Mantan Nanti Taruh Sini Aja Biasanya Nek Mantan Terus Digeting Ini Sebuah Surhatan Yang Dikreasikan Dalam Bentuk Layangan Kemudian Ini Jajangan Ukuran Satu Meter Garapannya Rauh api Alus Permanen Ini Kepalanya Ini Kalau Tidak Salah Saya Tau Layangannya Ini Ini Kayaknya Murni Membuat Sendiri Bukan 6 9 Dan Ini Rambut Wah Ini Rambut Asli Guys Biasanya Rambut Kuda Atau Rambut Sapi Ini Rambut Asli Mungkin Rambut Biasanya Biasanya Belum Dibuka Nanti Kita Lihat Pasar Next Ada Layangan Mancungan Tapi Orang Lebih Familiar Dengan Manolan Nah Ini Tidak Motif Tempel Tapi Motif Tembus Ya Teman Teman Disini Ada Tumpukan Teman Teman Ini Ada Tumpukan Ketika Di Bawah Itu Wartanya Merah Nanti Kalau Terbang Dia Jadi Oren Nah Jadi Perpaduan Merah Sama Kuning Itu Nanti Di Atas Menyala Jadi Oren Mantap Layangan Khas Jogja Dan Ini Untuk Layangan Tradisional Yang Terakhir Kita Menuju Ke Janggan Janggan 2 Meter Kenokdon Ini Super Duper Rapi Teman Teman Yang Menginginkan Suara Holikopter Kayak Guangan Yang Ada Di Bali Jadi Terbuat Dari Pita 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 Kado Seperti Biasa Dibikin Ngupuk Seperti Ini Dibikin Sendari Ngupuk Kemudian Dilapis Plaster Kertas Nanti Suaranya Lebih Ngebas Dan Tebel Marem Tapel Tapel Bagus Bagus Dari Stereo Pada Busa Padet Ini Layangan Layangan Kenokdon Terlihat Dari Sini Terlalu Terlalu Syukur Seperti Yang Apat Menunjukkan Layangan Knockdown Saya Penasaran Sekali Dengan Terbang Terbang layangan Boyolali Halo Mas Halo Mas Eko penilaian berikutnya layanan Nogo Nogone ke 123 enggak terlalu banyak lebih fokus ke layanan tradisional ya karena undangannya untuk naga itu juga baru-baru jadi ini banyak peserta naga yang enggak tahu kalau sebenarnya ada kategori naga untuk dilombakan di layanan Mas Suryo Sugoharjo ya nah ini mulai mati gangi persopi S tidak suka diameter 50 kewompling ini Mas Suryo ini Swi Sugoharjo apa Suryo Sakuntala Si Sakuntala yang ini Mas Rostam Leonogo nama ini sablon naga lea jenengnya naga lea diameternya 45-40 ini kartirnya dan itu sablonan kartirnya juga sablonan juga bagus juga ya ini layangan naga lagi dari Klaten Jokine Mbak E ini ada bulu-bulunya kepalanya ada jenggotnya juga dan ini motifnya kepingannya ini bukan sablon tapi cutting ini mungkin belum sempat dijahit atau lem lemahnya lepas kita lihat terbangnya nanti ya jam 1 siang terpantu sangat rame di bagian sana penontonnya angin udah mulai datang dan sebentar lagi kita akan sama-sama untuk mengikuti penilaian terbang terbang geser jadi ketika terbang udah naik tidak diturunkan namun hanya digeser jadi nanti insyaallah bakal banyak sekali layang di atas saksikan terus teman-teman jangan di teman-teman kita kembali ke sekretariat untuk memulai penilaian terbang aku nemburi om kodang-kodang Oke kita mulai perlembangan terbangnya ini peserta pertama ini dua tiga layangan langsung terbang jangan di sini di sana ram-raman cepel lah di sini ada juga layangan motif apatar tadi yang belum naik ada janggan di sana wah ini terbangnya 55 jadi kita nggak bisa fokus salah satu ya yang nomor empat janggan mengudara mantap sekitar ukuran dua meter ya aduh sayang sekali bagian lebarnya meluntung Tidak mau banggir bersiapan untuk nomor bersiapan di atas saya ini udah pada terbang Alhamdulillah ini layangnya mandi guys dari bayi lagi dengan motif Ok Ok langramraman NJP Indonesia dan disini belum dipanggil layangan pegonceper dengan bahan kain perin-perinan mantap terbangnya stabil lanteng sebenarnya kurang bunyi tapi motifnya keren oke sebelah sana layangan pegonludo terbang layangan singo merah hitam putih wuuh hampir saja insiden mengenai penonton teman-teman wuuh luar biasa goyangannya muantap wuish tanan kiri tanan kiri tanan kiri sip goyangnya masukin bersiapan nomor satu dua tiga serta harap berikutnya layangan pegonceper senyum masih liannya jemunggase nyetengku enak sitok-sitok suara ini ngueng layangan manuk suara ini belum burung matuk ini burung matuk ini nanti suara ini yuk kamar itu nggak belakang kok nggak kedengeran tapi terbangnya wapi woi suaranya kiri matuk ngeri guys oke ke peserta berikutnya nah ada pegon wah ini saya ingat ini yang juara di gemolong kayaknya kalau nggak salah teman pegonceper ukurannya rong meter setengah ini nggak salah loh ya ini enak banget ini mohon maaf kleru kayaknya ini yang juara di gemolong oke layangannya lu saya ingat mas solikin dengan motif burung garuda bineka tunggalika mantep layangannya boitim kabeh ini oke berhasil berikutnya nanti layangannya mas solikin boitim tapi ini layangan itu dulu pegon lu juga yang motif bendera indonesia oke mantep mantep suara nih ngerung ngerung oke udah naik kemudian maju orangnya lagi ngolor oke oke layangan ram-raman mjp turbo gini masih cowboy tim lagi oke mantep selur lupeng turbone mantep guys oke masjid yang terakhir pak nomor 16 1 2 3 wooo 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 ada wooo 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 kain nopo ya kalau batik lurik cetek belolong dan di depan saya ada mbak-mbak kaya kamera nyemplung sawah ya Oh temaseko wismubul lah kalau ini agak ringan dari pas yang janggan sebelumnya lagi berbuntut panjang enak terbang guys mantap leberi men disini peserta naga joki paling depan mbak-mbak buah erosopo mantap ini satu keluarga yang joki nggak Pak Ibu Ride anaknya tengah dan enggak ewan punya yang metek tadi matam naga hitam belum cukup mampu anginya untuk manjer naga ini harus bagai ditarik-tarik temen-temen ini di depan saya naganya mau naik dan pasti enggak asing dengan orang depan saya itu yang mau video Mas Mas Akbar drone halo baru kali ini jumpa Mas Akbar di festival layang-layang semoga betah dan mengikuti festival dimanapun berada aku bener-bener konsolur eh penerbangan laganya Mas Rostam Oh ditarik Dewi guys serang main-main wuhuuu wah wah kayaknya anginnya kurang dan kemungkinan bakalan jatuh waduh ketiban guys wuuu munting-munting iyai yay Wui yowai the way masa kbernya dua orang anginnya kurang mendukung dan akhirnya harus lari terus hai 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 weiterhin gate baduh temengsay guys walaah walaah wall-wala Mas Sule diangkat Dewi Raurusan Terbang dengan mantap langsung Dicecek, olor Dewi Akhirnya dibantu kronya Mas Sule Gila lah anginnya pas datang Mas Sule Mas Sule ngos-ngosan ya loh Itu baru yang kecil nanti Ini ada yang belum dinaikkan Yang milik Mas Sule juga layangan Anoman Bedi Gimana nanda ini? Apa yang lain layangannya? Sangat menarik ya Menarik pedat Tinggi sekali Ini ada ini kalau 70 meter 80 mungkin Ini mantap dari belakang Dikana angin kelihatan Tapi agak menguntung di bagian katir Belakang Seperti yang menariknya Mas Akbar Mas Akbar Layangan Ini diameternya bisa selama ini? 28 mas 28 Naga mini Ini Mas Yoga Tarik 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 Anginnya kecil Kenceng langsung guys Di sana dilepas Dan di bongkot Ada juga yang narik Jadi Langsung Kenceng ya Oke masuk Cuma kurang tegak Karena anginnya kurang support Ngapai-ngapai Naga ini Ya Lanjut Juara 2 Dinayang oleh Mas Jau Dengan layangnya Pegun Dengan total nilai 315 Wai dari Petar Rai sini Pak Juara 2 Mas Jau Pegun Ya Mas Jau Nah sini Juara 2 Mangkat penggir Nggak Pak Isuk Mangkat penggir Mangkat penggir Mangkat Mangkat sini Wah Ini Mas Ini yang kedua Ini yang pertama Oke Monggo Bapak Wahyu Janastro Menyerahkan Hadiah Yang juara 2 Dari mana Pak Dari Boyolali Kota Arung Langit Dari Boyolali Juara Layangan tradisional Masjuh Kedua ini Topuk tangan Untuk Topuk tangan Semuanya Iya Siap Siap Gambarnya dulu Lagi 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 Pak Lagi Pak Iya Juara 2 Dapat sertifikat Dan Uang tunai Langsung Dikei Oke Terima kasih Semoga Tahun depan Bisa berpartisipasi Kembali Bersama dulu Pak Bersama dulu Pak Jangan lupa Sertifikat ini Nah Bersama Jangan pulang dulu Juara pertama Kita Tepuk tangan Buat juara pertama Ya Tepuk tangan Buat juara yang pertama Ini Untuk kategori Dua dimensi Juara 2 Juara 2 Diraih oleh Mas Agus Namanya Mas Agus Dengan layang-layang Celepuk Putih Putih Mas Agus Ini dia Mas Agus Dan Juara Pertamanya Dilihat oleh Mas Bebri Dari Sukoharjo Dengan layang-layang Taris Rimpinnya Ayo Mas Mas Sini Mas Ayo 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 Pak Wahyu Untuk menyerahkan hadiah Yang kedua Yang kedua Mas Agus Oke Juara kedua Dan Juara pertama Mas Bebri Untuk layang-layangnya Tari Serimpi Ijo Lising Pelayan Mas Ayo 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 Sisi Sini Kami Arap Tahu Dang Pene Ijo Ijo Tampak Langan Untuk Pemenang Kalagori Dua Dimensi Sudah Diambil gambarnya Oke Terima kasih Terima kasih Mas Jangan Kampung Main Ke Kampung Tahun Depan Kita Udah Lagi Kalau Kita Mengadakan Lagi Untuk Yang Selanjutnya Kreasi Tiga Dimensi Kreasi Tiga Dimensi Kita Ambil Dua Juara Juara Kedua Diraih Oleh Mas Uwil Dengan Layang-layang Bermati Pesawat Juara Yang Pertama Juara Yang Pertama Untuk Kreasi Tiga D Dirai Oleh Armando Dengan Layang-layang Kerandanya Wah Ini Luar Biasa Iya Sini Rasa Sini Mokok Payu Terima Terima Rayang-lis Tiga Dimensi Diraih Oleh Mas Nanda Teguh Iya Nanda Teguh Mana Ini Juara Pertamanya untuk tren naga di festival layanan ke Prabowoan kali ini adalah diraih oleh di layu oleh Beno Masito teman-teman dengan gadung milisnya ini dia dari Boya Lali ya 24 september ini suara pertama ini dia Beno Masito nah ini ya kan sini Mas wah juara duanya mana juara dua nanda teguh ini dia juara dua pokok inilah dia pilot-pilot naga ceritanya itu pilot-pilot naga iya Tukang bucul Tukang bucul Tukang bucul Tukang bucul lagi ngerti pilotnya layangannya tukang bucul nah selamat ini dia biasanya layangannya tambah larang nah betul sekali luar biasa juara satu dan juara dua tentunya selamat dulu jangan lupa tetap sambung selatu api di dalam depan kalau kita mau mengadakan lagi kita udah kembali gitu ya Terima kasih terima kasih itu semuanya di sore hari ini timbas saatnya kita di penghujung acara saya selaku pembawa acara di hari ini kalaupun ada salah kata yang kurang berkenan ataupun disengaja baik dan tidak sengaja saya dan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kita sambung lagi di event selanjutnya di tahun depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati